Karena Indonesia di bawah di Argentina, atau bagaimana? Entah kenapa, Lionel Scaloni tiba-tiba meminta ganti penerjemah di tengah sesi. Iak terlihat pelatih timnas Argentina itu sedang menjalani pre-konferensi persebelum pertandingan. Nindi adalah orang yang menerjemahkan perkataan Scaloni. Awalnya berjalan lancar, Nindi mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga para wartawan di ruang media memahami apa yang disampaikan oleh Scaloni. Sampai kemudian, sang pelatih minta ganti penerjemah. Hal itu pun membuat kaget, pelatih berusia 45 tahun itu tiba-tiba menunjuk satu orang saat Nindi sedang mencoba menerjemahkan pertanyaan dari wartawan. Seorang liaison officer law dari pihak PSSI diminta Scaloni untuk ganti menerjemahkan. Abel, panggilan seorang penerjemah lelaki tersebut yang diminta tolong oleh Scaloni. Ya, pergantian penerjemah itu pun akhirnya dilakukan. Nindi turun, lalu Abel naik ke tempat konferensi pers. Hanya Nindi yang akhirnya bisa ditemui untuk menjelaskan pergantian itu. Menurutnya, pergantian itu karena perbedaan bahasa yang dipakai. Saya pakai bahasa Latin Eropa tadi. Kalau dengan Latin Amerika, memang agak beda sedikit, tetapi bisa dimengerti. Masalah nyaman dengar yang mana saja sebetulnya. Kalau dia Abel memang pakai Latin Amerika. Dan karena dia sudah nempel sama Argentina sejak landing, jadi mungkin pelatih lebih nyamannya dengan dia. Karena Indonesia ada di bawah Argentina atau apa? Oke. Apa yang dia tradisi? Saya rasa dia berbicara... Tidak tahu. Jadi dia tradisi yang lebih jelas. Nindi menjelaskan bahwa dia memang sudah lama bisa bahasa Spanyol atau Latin Eropa. Ia pun sampai membuka les khusus bahasa Spanyol. Namun, baru pertama kali Nindi mengaku harus jadi penerjemah di bidang sepak bola. Jadi itulah tadi, alasan Lionel Scaloni meminta pergantian penerjemah. Ia pun... Ia pun akan berkata. En Protestant yang jelas. Soon, kamu源u berlaku untuk menyebut. 방ang kalor dan ikut? Min� país. Minyak Choice. Minyan systolen. Minyan marknya, dir 나서 laku. Orang Hyek голов-enaur, transitioning. Terima kasih telah menonton!